Kapolda Sumatra Barat, Sumbar, sempat membantah bahwa anggotanya melakukan kekerasan terhadap Afif Maulana, bocah 13 tahun yang ditemukan tewas di Sungai Batang Kuranji, pada awal bulan lalu. Namun kini Kapolda Sumbar, Irjen Paul Suharyono mengumumkan bahwa 17 anggota Syabara terbukti memenuhi unsur melakukan dugaan kekerasan saat mengamankan aksi tawuran. Meski demikian Suharyono belum bisa memastikan apakah Afif Maulana turut menjadi korban. Ia hanya menekankan bahwa 17 anggota Syabara itu pun akan segera disidang. Dilansir dari tribunpadang.com, hal itu disampaikan Suharyono pada Kamis, 27 Juni 2024. Irjen Paul Suharyono meminta untuk mempercayakannya kepada pihaknya. Dikarenakan 17 orang tersebut anggotanya sendiri dan masih dalam proses pemberkasan selanjutnya. Pihaknya juga memberikan saran kepada orang tua, kepada guru, dan keluarga lebih mencermati kegiatan anak-anaknya. Yang akan disidangkan, apakah nanti sidang Komisi Kode Etik atau pidana nanti kelanjutannya. Dan lagi kami sudah mengumumkan dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan kami kepada 40-an anggota, itu 17 anggota, dia juga terbukti memenuhi insur. Tetapi kita pastinya sedang mencari objeknya. Kalau anggotanya dan apa yang dilakukannya, sudah saya sampaikan. Dan ucaman jumannya juga tentunya sudah ada. Tetapi nanti sebelum sidang kita lakukan, pemberkasan itu kan juga harus menggelirkan terhadap siapa yang menjadi objeknya. Yaitu yang 18 yang diperiksa di konsep akuransi. Yang kedua, kita hari ini hanya menyuduhkan fakta-fakta yang sebenarnya dilapakan. Kami benar-benar tidak mengasumsi dan memprediksi atau mengada-ada, tapi kita hadirkan semuanya secara terbuka, transparan. Semua saksi yang sudah ditanya, dijawab, diklarifikasikan dan seterusnya. Nanti mohon bantu, lanjutannya pasti akan kami sampaikan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.